Usai ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba, Chandrika Cika dan kawan-kawannya dibawa penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ke Kantor Badan Narkotika Nasional atau BNN Jakarta Selatan. Keenam orang itu dibawa untuk menjalani penilaian terkait pengajuan rehabilitasi yang diajukan oleh pihak keluarga. Chandrika Cika dan lima orang lainnya yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dibawa penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan, Kabisiang. Keenamnya dibawa untuk menjalani penilaian terkait pengajuan rehabilitasi yang dilayangkan pihak keluarga. Jadi selanjutnya karena sudah ada permohonan berkaitan dengan permohonan rehabilitasi, jadi kita sudah tersurat juga kepada pihak BNNK untuk menjalankan asesmen terlebih dahulu ya. Tim yang melakukan penilaian atau asesmen merupakan tim terpadu di bawah naungan BNNK Jakarta Selatan. Polisi baru akan menetapkan kelanjutan nasib para tersangka setelah mendapat hasil dari pihak BNNK. Pihak kepolisian menyebut sejauh ini ke enam tersangka terindikasi tidak terkait dengan jaringan pengedar narkoba sehingga masih terkategori sebagai pecandu atau pengguna. Sebelumnya, Candrika Cika dan kelima temannya yang merupakan atlet e-sport ditakam di salah satu hotel di Kuningan Jakarta Selatan Senin lalu saat berpesan narkoba jenis ganja cair. Roy Andri Ancah, BTV Jakarta